Menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau, Gubernur melakukan berbagai langkah seperti memastikan saluran suple air bisa digudakan dengan baik dan melakukan berbagai penghematan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sumber Daya Air dan Pengelola Pendungan. Ditemui usai kegiatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-47 tingkat jabar di Pusdai, Bandung, Gubernur Jawa Barat mengatakan, menghadapi potensi kekeringan di musim kemarau, dirinya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Pengelola Pendungan. Hal tersebut untuk memastikan suple air dan saluran irigasi bisa digunakan dengan baik, selain itu pihaknya pun melakukan berbagai penghematan. Ya, kita selalu mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait khususnya SDA, kita rahmatkan juga dengan pengelola pendungan-pendungan yang ada ceraka, ada ceraka, ada ceraka, lalu memastikan suple air khususnya irigasi-irigasi bisa dimantau dengan baik. Di awal musim kemarau saat ini, beberapa wilayah dijabar seperti Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cirebon dikabarkan sudah mengalami kekeringan. BMKG pun memperkirakan, puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2019.